Intro Kelompok perlawanan Irak memberikan ancaman terhadap militer Israel Jika IDF benar menyerang Lebanon, milisi pro-Iran tersebut berjanji tidak akan tinggal diam Melasir Time of Israel, Senin 1 Juli 2024, ancaman ini disampaikan oleh Komite Koordinasi Perlawanan Irak Sebagaimana dilaporkan Al-Mayaden Milisi Irak tak hanya mengancam Israel, melainkan juga sekutunya Amerika Serikat Mereka akan pasang badan dengan menargetkan Israel maupun Amerika Serikat Kepentingan AS di Irak dan Timur Tengah disebut akan menjadi target yang sah jika Israel menyerang Hezbollah di Lebanon Sebelumnya, milisi yang didukung Iran di Irak telah mengklaim sejumlah serangan beberapa bulan terakhir Pesawat yang berawak Irak beberapa kali menargetkan kota selatan Eilat Ada pun pernyataan komite tersebut muncul sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan Sebagai mana diketahui, Hezbollah hampir setiap hari menyerang pos militer Israel di sepanjang perbatasan Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan yang mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina Buntut genosidazionis di jalur Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Yeah